Beralih ke informasi berikutnya, unjuk rasa buruh di kantor di Snaker Kabupaten Tangerang Banten selasa petang nyaris ricu lantaran KD Snaker enggan mengumumkan hasil rapat pleno kenaikan upah di hadapan buruh. Sementara di kota Bandung, Jawa Barat, karena tak berhasil menemui wali kota Bandung, masa buruh berencanakan kembali melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum 2022 sebesar 10% pada Rabu. Masa buruh ini marah setelah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Banten menolak saat diminta untuk mengumumkan hasil rapat pleno kenaikan upah minimum di hadapan masa buruh pada selasa. Namun, keributan tak terjadi setelah Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan yang dikawal polisi bersedia mengumumkan hasil rapat pleno di hadapan masa buruh. Rapat pleno kenaikan upah minimum tahun 2022 digelar oleh buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia, APINDO, dan pemerintah dalam hal ini di Senaker. Dalam rapat pleno tersebut, buruh meminta upah minimum tahun 2022 naik 10% dari Rp4.200.000 menjadi Rp4.600.000. Namun, dalam rapat pleno tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Akibatnya, masa buruh akan menggelar unjuk rasa kembali pada Rabu hari ini di kantor Gubernur Banten. Sampai saat ini, kerundingan tadi bisa dianggap dengok karena masing-masing pihak menyampaikan untutannya dari pekerja minta naikkan 10% dari APINDO bertahan di PP36. Pada hari yang sama, ratusan buruh dari berbagai elemen serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di balai kota Bandung, Jawa Barat. Seperti buruh di Tangerang, Banten, mereka juga menuntut kenaikan upah minimum 2022 sebesar 10%. Walau diterima oleh perwakilan dari Pemkot Bandung, masa buruh kecewa karena tak bisa bertemu dengan wali kota Bandung, Odet M. Daniel. Masa pun mengancam, akan melakukan aksi lanjutan pada Rabu dan Kamis dengan masa yang lebih banyak hingga tuntutannya disetujui. Ini kita aksi pemanasan barangkali bahasa kerennya karena kita memang ingin melakukan kondisi ini secara persuasi terlebih dahulu. Karena wali kota tidak ada, tentu kami tunggu sampai jam 12 malam nanti. Besok kami pastikan, besok kami akan hadir lagi di balai kota dengan eskalasi yang lebih besar lagi. Menghadapi aksi unjuk rasa buruh, pemerintah kota Bandung menyatakan saat ini masih menunggu penetapan dari Dewan Pengupahan Kota Bandung untuk selanjutnya diajukan ke Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan. Timur Putan, CNN Indonesia